Oke guys, sekarang kami akan memberi tutorial cara membongkar laptop ASUS Kita tutup dulu Disini merknya Model X453M Kita autofocusin Nah, ini nomor seri kodenya ya Model Nah, disini teman-teman menggunakan obeng plus Obeng plus, sediain Oke, langsung saja kita buka Bout-boutnya Ini boutnya gak ada satu disini Mungkin sebelumnya pernah service Atau pernah dibongkar Jadi, riwayat pernah ditambah RAM ya Tapi keadaan laptop sekarang Sedikit error Kadang nyala, kadang gak Jadi, teman-teman harus punya obeng plusnya dulu Ini saya gunakan pakai obeng HP Android Jadi, dia bisa buat buka laptop juga Baunya lumayan nih, kurang lebih ada 10 Selamat menikmati Banyak saya coba kita dibalik biar bocet turun nah ada turun kan kita singkirkan kemudian kita kelupas casingnya nah disini ada DVD ROM jadi hati-hati ya tak lupas bagian sini nih yang deket apa sih lumayan agak keras ya kita gunakan kuku nah ini udah mulai kebuka nah ini udah buka ya temen-temen nih kita buka lagi sebelah sini nah ceplek nah ini udah kebuka sebelah sini ya kita lanjut pada bagian sebelahnya lagi kita gunakan kuku kiri nah nah ini udah buka semua bagian angel dia agak lumayan keras kita gunakan keras Hai nah seperti ini penampilannya mesinnya kita buka dulu ininya apa sih agar kalau nggak biasa dia agak lumayan delet ya karena disini ada engsel karena ini engselnya dia saya nyatu ya jadi saya mau nyoba melihat bagian hardware saya mau nyatu ya dan Hai ngisi dalamnya seperti ini nah kita buka dulu seperti ini nah kita lepas hati-hati ya teman-teman nah disitu ada kabel fleksibel mainboard cara lepasnya seperti itu ada kabel soket ya udah lepas semua ini gabel fleksibel yang mungkin tergendala kita seperti ini lepas dulu nah satu lagi kita lepas soketnya Oke sudah selesai ini copotan mickey botnya seperti ini nah ini baut nggak ada ya bautnya nggak ada dua ini kipas di tombol power juga kita tekan tombol power ya nyala atau tidak nah disini nyala powernya tapi mati lagi coba kita sambil cest ya nyala hijau pengisian normal kita pencet power lagi udah hanya ngedip doang nggak ngangkat ya jadi antara AC power antara dari LCD nya soalnya dia sebelumnya katanya udah pernah ganti ini coba kita lepas ini ini harddisk apa RAM coba kita lihat ini harddisk ini harddisk jadi semacam kayak penyimpanan memori nya ada disini data data saya temen-temen mau diganti yang gede lagi ya bisa ya ini kabel fleksibel ada disini coba kita lihat bentuknya seperti apa kemungkinan bisa jadi ini haruskan di kabel fleksibel ya oh iya ini udah apa namanya udah servisan ini soketnya sudah beda kita tarik dulu udah pernah dibongkar kita tarik dulu udah pernah dibongkar kita angkat kita angkat nah penamanya seperti ini ya jadi kalau bisa temen-temen ganti kabel fleksibel ya dulu kalau nggak ini dibersihkan karena ini udah ngelupas mungkin karena efek panas ya powernya powernya lah dia oke cukup sekian itu aja temen-temen semoga bermanfaat bagi temen-temen yang cara mau membuka nya ya ini harddisk juga udah cara buka seperti itu kemudian ini soketnya mungkin yang bermasalah soket harus diganti dulu karena kadang normal layar tiba-tiba pindik-pindik ya oke cukup sekian terima kasih oke dengan Terima kasih.